Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Salam sehat untuk kita semua Marilah kita merenungkan firman Tuhan Dengan topik kejujuran Sebelum kita merenungkannya mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan tolong kami untuk memahami akan firmanmu Tuhan tolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Saudaraku yang berbahagia Kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya Kejadian pasal 1 ayat 26-27 Menegaskan bahwa manusia sempurna diciptakan oleh Allah Yang memiliki karakter Salah satu karakter manusia ialah jujur Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa Maka karakter manusia itu menjadi rusak Manusia lebih suka berbohong daripada hidup jujur Mengapakah demikian? Karena ada stigma Kalau jujur pasti tidak akan mendapatkan keuntungan Namun sebaliknya Kalau bohong Di sana akan ada keuntungan Saudaraku yang berbahagia Inilah paradigma yang sudah terbangun secara umum dalam diri manusia Termasuk orang Kristiani Yaitu sebagai pengikut Kristus Namun Cara pandang demikian Sangat bertolak belakang dengan Alkitab Bohong itu adalah dosa Karena sesungguhnya Berbohong tidak ada untungnya Iblis telah memutarbalikan fakta Karena memang dia adalah Bapak pendusta Dari mulanya Kalau kita menyimak Bagaimana Iblis mempengaruhi Adam dan Hawa Di taman Eden Maka disanalah dimulai Awal dari kebohongan tersebut Seharusnya kita memutuskan untuk Berhenti Berbohong Serta mengambil Sikap Dan berkata jujur Sebab kalau kita jujur Dijamin Pasti ada Untungnya Saudaraku yang berbahagia Apa untungnya jika kita hidup jujur Berikut ini kita akan belajar Beberapa keuntungan yang diperoleh Bila seseorang hidup jujur Yang pertama Kejujuran mendatangkan ketenangan Orang jika berbicara jujur Dan hidupnya tulus Pasti mengalami ketenangan Dan orang yang hidupnya tenang Pasti lebih sehat Sehingga orang yang jujur Kata Alkitab Selalu bersorak sore Lalu yang kedua Saudaraku Kejujuran membawa hidup dekat Dengan Tuhan Amsal pasal 3 ayat 32 Orang jujur hidupnya dekat Dengan Tuhan Karena di dalam Tuhan Tidak ada yang dus Tidak ada kemunafikan Oleh karena Dia adalah Allah yang benar Dan di dalam dia Tidak ada ketidakbenaran Tidak ada ketidakbenaran selamat menikmati selamat menikmati